Hai kemarin kami kalau tidak melihat sepatu teman-teman sekalian izin pemberitahuan yang kedua kejadian kemarin kejadian informasi yang kami kabarkan akhirnya kami mencari informasi di Netsos di Netsos itu perencanaan kegiatan ada di dua tempat itu di Teguh Pahlawan selama di Taman Mungu 10 BPR atau Taman Mungu kita taunya jam 10 ada perkembangan pergerakan masa juga di KPS sehingga kami harus yang personil yang kami siapkan pengamanan di dua tempat itu harus kami lagi-lagi dengan di KPS kami tak berdua dari pos-pos pengamanan yang lain terus yang berikutnya juga karena memang tidak ada koordinasi kami kami mengantik pengamanan sehingga personil pengamanan dan pengamanan itu terlihat masuk tidak ada antisipasi mobil BMK atau APAR untuk mengantisipasi hal yang tidak berkait dengan performan yang di bawah masanya lebih banyak yang masanya lebih banyak disini sekitar 2.500-an orang di Taman Mungu ini karena masa berdatangan terus baik yang melawan arus dari arah selatan maupun yang dari nah klik itu dan karena mungkin masa banyak itu akhirnya terjadilah keributan di lokasi itu kebetulan anggota kami yang ada di situ awalnya ada ada tempat yang melarikan diri akhirnya saling tuduh karena ini sudah sudah gak nah akhirnya anggota kami maksudnya mau melarikan ya sudah lah sudah sudah ini ya sebenarnya mereka mengira anggota kami memihak salah satu yang berkena pemimpulan itu yang dua bisa lari melarikan diri yang satu tidak bisa tapi diselamatkan warga akhirnya ada luka di kepala dan ada tangan kenapa turbannya Pak Totang? kalau yang dari kami satu dari anggota kami yang luka terus kalau dari PUNEK itu ada dua orang yang luka parah kalau luka ini hancur bukan hancur lah pokoknya muka disini muka-muka luka yang satu itu tengkuknya disini diputuh sama orang anak kecil nomor 15 lalu setelah kontornya diambil terus dua orang ini sesak karena banyak asap yaitu dan kita bawa dengan ambulans kami kita bawa ke rumah sakit Suwandi pertama kepada koordinator komunik atau siapapun komunitas masyarakat yang masih akan siapkan ini mohon ada izin beritahu sehingga kami aparat ini bisa mengantisipasi jumlah masanya berapa karena jumlah masanya juga akan menaruhi antisipasi kami di kekuatan yang kita kerahkan berapa terus peralatan-peralatan yang terus kita siapkan di lokasi sehingga kegiatan bisa berlangsung jalan lancar karena kalau kegiatan seperti itu petugas pengamanan itu lengkap siap itu saya yakin secara psikologi mereka akan melakukan hal yang tidak yang tidak diinginkan mereka akan bisa mengurungkan tapi kalau gak ada petugas pengamanan ya sudah akhirnya lah mereka bisa itu terus yang berikutnya karena apa khusus untuk teman-teman bonek itu kami sudah komunikasi juga tapi kalau saya sampai ke bawah kita kesulitan ini bonek ini yang bawah itu kadang-kadang anggota yang di atas juga tidak tahu ini bonek atau tidak seperti tadi ditampaikan pokoknya pakai kaos tulis hanya bonek warna hijau itu adalah bonek setiawan itu yang terkegas itu yang terkegas saya baru tahu mbak jadi 2021 saja ada 25 suku 25 kekuatan komunitas ini harus kita komunikasikan selamat menikmati 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 selamat menikmati